Pemirsa Garuda Muda akan melakoni laga perdana di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Persiapan mental menjadi fokus utama Nova Arianto melawan Kuwait nanti. Timnas Indonesia U17 jalani latihan jelang laga perdana melawan Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Garuda Muda saat ini sedang dalam kondisi baik di mana mereka siap menghadapi tuan rumah Kuwait. Proses adaptasi para pemain juga tak menemui kendala. Semua pemain dalam kondisi baik ya hanya ada dua pemain yang masih dalam penanganan cedera. Jadi harapannya di tanggal 23 mereka sudah siap dan dengan datanya pun Dr. Choi di sini semoga bisa membantu recovery pemain agar pemain bisa cepat pulih kembali. Selain mempersiapkan strategi tim, Nova Arianto fokus untuk menjaga mental anak asuhnya menghadapi lawan yang tangguh. Kita fokus ke taktikal ya dan bagaimana kita memainkan secara psikologi pemain agar pemain bisa lebih tenang, lebih siap lagi secara mental ya. Karena itu yang kita jaga karena mereka masih usia muda dan itu yang kita persiapkan agar kedepannya mereka bisa lebih baik dari taktikal, dari secara mental semoga pemain bisa lebih siap. Indonesia akan berhadapan dengan Kuwait 23 Oktober 2024. Laga match day pertama Grup K, kualifikasi Piala Asia U17 2025 ini akan disiarkan langsung di RCTI.